Jadi ini saya pulang jualan saatnya kasih makan ayam-ayam ini teman-teman Untuk pemberian pakannya ini saya hanya menggunakan nasi-nasi sisa ya teman-teman Kalau tidak ada nasi sisa barulah saya pakai pur ayam Itu makanya saya kalau untuk pur ayam ini bisa 1 minggu paling 1 kilo habisnya teman-teman untuk ayam segini Karena sebenarnya ayam-ayam ini tidak dikasih makan penuda kenyang Karena saya sistemnya-sistem saya umbar teman-teman Dia cari makan sendiri Cuma tetap saya usahakan pagi sore itu saya kasih makan teman-teman Tujuannya agar ayam-ayam ini lebih dekat dengan saya lebih jina teman-teman Jadi sewaktu-waktu mau kita tangkap, mau kita sayur, mau kita potong atau mau kita jual Lebih mudah kita menangkapnya teman-teman Dan inilah ayam bangkok yang saya beli kemarin teman-teman sudah mulai gemuk Kemarin itu saya beli kurus sekali teman-teman karena tidak terawat sama pemilik sebelumnya Dan bagi teman-teman yang berminat ingin membeli ayam kampung untuk dipotong Silahkan kesini teman-teman Untuk ayam kampung aja ya teman-teman Ayam bangkoknya masih sayang untuk dijual Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli bisa silahkan komen di bawah ya teman-teman Dan sebenarnya belum banyak sih yang bisa dijual teman-teman Cuma karena saya agak takut ini teman-teman Takutnya kena penyakit Kalau bisa jangan jauh-jauh lah Cuma namanya kita peternak skala rumahan masih kurang paham tentang perawatan ayam Jadi kira-kira ada yang bisa dijual Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Terima kasih telah menonton